Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI, Andi Nur Alamsyah menyerahkan bantuan 53 pompa air untuk sejumlah kelompok tani di Kabupaten Trenggalet. Selain itu, Andi juga menyerahkan bantuan satu unit traktor kepada kelompok tani Sedono Makmur, Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari. Bantuan tersebut menurut Andi merupakan salah satu langkah dari Kementan untuk mensukseskan penambahan areal tanam, PAD, di Jawa Timur terutama di Trenggalet. Kondisi pangan kita kan lagi terganggu, adanya anomali iklim. Kita kan lihat nih, keadaan hujan, dua minggu tiba-tiba menutupi. Jawa Timur ini menjadi motivasi, semangat baru. Kalau lawan-lawan sawah yang irigasi kita kan tidak ada masalah. Jawa Timur ini kan adalah tada hujan yang cukup besar, 200-300 ribu hektare yang harus dioptimalkan. Ya Pak ya. Nah ini yang harus, makanya Pak Menteri mendorong optimalisasi pompa itu. Menggerakkan pompa-pompa kita untuk mengejar defisit pertanaman kita. Sepertiap bulan itu 1 juta, 1 juta 500 harus kita tanam seluruh Indonesia. Nah Jawa Timur ini kan termasuk yang terbesar. Nah kalau Jawa Timur terganggu berarti nasional terganggu. Nah kita hadir hari ini, kami tahu ada potensi, ya tadi saya di Nganjuk, ya. Ada sungai Widas, itu ada sekitar 15 ribu hektare yang selama ini hanya bisa tanam satu kali. Atau dia nanam tiga kali tapi satu kali panen, Pak. Alhamdulillah kalau dia bisa panen dua kali. Nah yang pertama, di sungai Widas itu, ada lahan-lahan sawah kita yang selama ini hanya mengandalkan tada hujan. Padahal 5 meter, 10 meter seberangnya itu sungai. Nah yang sekarang kita optimalkan Pak, kita airi melalui pompa. Nah di Nganjuk juga dan di Blitar ini, eh di Trenggalek ini ada juga sawah kita yang tidak ada aliran air irigasinya, tidak ada juga, tidak dekat sungai juga, aliran sungai Brantas atau Widas tadi itu. Nah ini nanti akan kita maksimalkan dengan mendorong bantuan pompa, apa namanya itu? Semur, kompanisasi semur dalam itu. Yang ketiga, di sungai Widas, Brantas itu kan biasanya di sini ada saluran sungai, ada 80 hektare lah di situ yang bisa diairi langsung sungai. Tapi rupanya bisa berang jalannya, itu bisa 2.000, 4.000 hektare, tidak bisa terairi karena alirannya nggak ada. Nah nanti itu kita pakai bantuan pipanisasi, pompanisasi. Nah ini kita deteksi, kita detailkan gitu ya. Tapi kami berharap Bapak Kepala Dinas, Pak Wakil Bupati, teman-teman yang ada di daerah, jangan tunggu pompa terdistribusi, tapi langsung tanam saja. Kami akan mendetailkan seluruh Jawa Timur ini, agar segera mendapatkan bantuan pompa. Nah nanti bantuannya kami harap detail, jangan sampai ada bantuan lagi yang mengangkrah. Kalau untuk produksi, Pak, dari realisasi sekarang, setelah ada PAT-nya ini, ada target tertentu berapa yang sudah dicanakan? Harus naik 30 persen, Pak.